Untuk memantau sidang pra-peradilan Pegi Setiawan atas kasus tewasnya Vina dan Eki, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Vida, jadi pukul berapa sidang akan dimulai dan bagaimana dengan agenda sidang pagi ini? Asti hari ini sidang ini rencananya akan digelar pada pukul 9 dan masih dipimpin oleh Hakim Tunggal, Eman Sulaiman. Dan saat ini kami, Awak Media, ini tengah menunggu kehadiran unsur dari persidangan, baik itu kuasa hukum Pegi Setiawan dan juga majlis Hakim. Dan tentunya yang paling ditunggu-tunggu, Astri dan juga saudara, ini adalah kedatangan dari tim kuasa hukum dari Polda, Jawa Barat. Dan tadi Astri dan juga saudara, selain tentunya dari pihak kuasa hukum Pegi Setiawan yang hari ini akan hadir dan juga memantau keberlangsungan jalannya sidang pra-peradilan pernetapan tersangka Pegi Setiawan. Keluarga dari Pegi Setiawan, baik ayah, ibu dan juga adik dari Pegi Setiawan ini rencananya akan hadir dalam sidang yang digelar hari ini. Dan rencananya keluarga ini juga akan terus memantau berjalannya sidang selama kurang lebih seminggu ke depan. Dan tadi tentunya ayah dari Pegi Setiawan ini juga hadir untuk kemudian memberikan dukungan kepada tim kuasa hukum dan berharap tentunya sidang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Yang paling ditunggu, Astri dan juga saudara, ini tentunya adalah kehadiran dari kuasa hukum atau tim kuasa hukum dari Polda, Jawa Barat selaku penyidik dari kasus pembuatan Vinda dan juga EKI yang menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka. Tentunya yang diharapkan di hari ini, Astri dan juga saudara, ini adalah tim dari Polda, Jawa Barat atau tim kuasa hukum dari Polda, Jawa Barat ini kemudian bisa membuka lebih gamblang terkait apa dasar dari penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka atau apa bukti kuat yang membuat pihaknya ini menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka. Karena kalau kita melihat, Astri dan juga saudara, inilah yang kemudian selalu dipertanyakan oleh tim kuasa hukum dari Pegi Setiawan terkait apa kemudian dasar penetapan tersangka kliennya. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan ini menilai bahwa alat bukti dan juga barang bukti yang selama ini dijadikan dasar penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka oleh polisi, ini dianggap lemah. Karena kalau kita melihat, Astri dan juga saudara, alat bukti yang kemudian menjadi dasar penetapan tersangka Pegi Setiawan sebagai tersangka bahkan otak pembunuhan dari Vinda dan juga EKI 8 tahun silam, ini yang pertama adalah kesaksian dari sejumlah saksi dan juga ini adalah identitas dari Pegi Setiawan berupa ijazah, lalu juga akte kelahiran dan juga rapor. Sementara menurut kuasa hukum dari Pegi Setiawan, selayaknya jika kemudian ini adalah kasus hukum yang berupa kasus pembunuhan, bukti-bukti yang berlandaskan scientific crime investigation inilah yang harus dikedepankan dan bisa dijabarkan atau bisa diberikan dari tim kepolisian dari Polda Jabar. Dan tentunya Astri dan juga saudara, hari ini kita sama-sama menunggu bagaimana kehadiran atau apakah tim dari Polda Jabar ini bisa hadir dalam hari ini untuk tentunya bisa menjawab sejumlah pertanyaan yang banyak dipertanyakan tidak hanya tentunya dari pihak kuasa hukum dari Pegi Setiawan tapi juga dari publik secara luas, Astri. Ya baik, tadi juga kami melihat ada kehadiran dari ayah Pegi Setiawan. Apa yang tadi disampaikan, Vida? Ya ayah Pegi Setiawan berharap hari ini persidangan dapat digelar tanpa adanya hambatan dan juga dapat berlangsung dengan lancar sehingga kemudian ini bisa menggamblangkan bahwa anaknya ini tidak bersalah dalam atau bahkan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vida dan juga EK8 tahun silam. Ayah dari Pegi Setiawan, Rudi Rawan, ini juga meminta doa kepada publik masyarakat secara luas agar hari ini persidangan dapat berlangsung dengan lancar. Dan Astri dan juga saudara ini adalah rombongan ya dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat sepertinya. Kita akan konfirmasi apakah betul. yang jelas ini adalah sejumlah orang dengan kemudian berseragam putih-hitam gitu ya. Kira-kira jumlahnya ini sekitar belasan orang yang akan kemudian masuk kemudian ke gedung pengadilan negeri Bandung. Tentunya semua berharap ini adalah betul ya rombongan dari kuasa hukum dari Polda Jawa Barat yang hadir hari ini untuk kemudian menjawab sejumlah tuntutan yang kemudian dilayangkan oleh tim kuasa hukum dari Pegi Setiawan dalam sidang pra-peradilan hari ini Astri. Baik, nanti kita akan kembali perbaru informasi dari pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat bersama Anda, Fidel Atas. Tadi juga perlu dikonfirmasi lagi apakah betul dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat memang sudah hadir memenuhi panggilan untuk mengikuti sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Terima kasih laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Fidel Atas dari pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat. Saudara sempat ditunda hari ini pra-peradilan Pegi kembali digelar. Dapatkah Pegi Setiawan lepas dari status tersangka?